Kemacetan di jalur selatan Nagrek hingga KB sore belum terurai, meski beberapa cara telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemacetan diduga karena tingginya puluh berkendaraan yang mengarah ke timur. Kamis siang hingga sore tadi, kemacetan kendaraan masih terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Kendaraan yang mengarah ke Garut, Tasik, Malaya maupun Jawa Tengah terpantau padat. Kemacetan kendaraan telah terjadi sejak Rabu kemarin. Pihak kepolisian mengklaim telah melakukan berbagai cara untuk mengurai kepadatan, seperti buka tutup jalur hingga sistem satu arah. Namun banyaknya volume kendaraan menyebabkan kepadatan tetap terjadi. Menurut Kepala Pos Pengamanan Cikaledong Nagrek Kompol Sudrajat, pihaknya mencatat lebih dari 100 ribu kendaraan yang melewati jalur Nagrek pada Rabu kemarin. Dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, di hari yang sama ada kenaikan sekitar 11 persen. Penggunaan jalan atau pemudik disinyalir merupakan pemudik lokal atau berlibur menghabiskan waktu libur lebaran. Selamat siang, dilaporkan untuk sementara situasi arulin H plus 2 lebaran 2019 ini cukup antusias. Jadi kejadian hari pertama kemarin ada peningkatan yang berarti. Jalur Selatan Nagrek merupakan jalur penghubung utama bagi kendaraan yang akan menuju Garut, Tasik Malaya, dan Jawa Tengah. Jalur Nagrek juga merupakan perlintasan bagi warga yang akan berwisata ke Garut dan Pangandaran. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV